Intro Petugas Beacukai di Pekanbaru, Riau diserang sekelompok orang. Para pelaku diduga terkait dengan penyelundupan rokok ilegal. Peristiwa ini terjadi pada Senin 19 April malam di sekitar Jalan Juanda, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Petugas Beacukai kantor wilayah DJBC, Riau diserang oleh orang tak dikenal pada saat melakukan pengejaran target operasi yang diduga membawa rokok ilegal. Menurut Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai kantor wilayah DJBC, Riau Hartono Sutarjo, Penyerangan ini bermula pada hari Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu target operasi terlihat dan tim Beacukai yang terdiri dari 3 tim, termasuk tim motor, mencoba melakukan pemberhentian terhadap target tersebut. Tim Beacukai mengikuti target dan berhasil menghentikan mobil target sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di Jalan Juanda, Pekanbaru. Selang beberapa saat kemudian pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, muncul 3 mobil yang berisikan kurang lebih 15 orang dan menyerang tim Beacukai yang melakukan penindakan. Dari Pekanbaru, Riau, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!